Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah resmi ditetapkan bertarung di Pilpres 2024. Meski baru tahapan awal, sejumlah momen langka, nan hangat, sudah sempat rekam dan menuai beragam komentar dari masyarakat. Lalu akankah ini menjadi pertanda pemilu dapat terlaksana dengan damai meski suhu politik tengah memanas? Selengkapnya dalam Kopi Pagi, asa Pilpres damai kalah pertarungan dimulai. Proses Pilpres 2024 memasuki babak baru ketika komisi pemilihan umum atau KPU sudah mengumumkan secara resmi Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Di tengah adanya keraguan masyarakat terkait dinamika politik yang terjadi dan adanya gugatan hukum terkait Pilpres, para peserta Pilpres justru menunjukkan momen-momen hangatnya seolah ingin menampik isu-isu panas politik yang terjadi akhir-akhir ini. Akankah ini menjadi pertanda? Akan adanya pemilu yang damai yang selalu didamba-dambakan? Dan bagaimana komentar masyarakat terkait dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini? Simak selengkapnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. KPU melaksanakan rapat pelinu tertutup dalam rangka untuk penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebagai peserta pemilu tahun 2024. Penetapan tiga pasang calon presiden dan wakil presiden diumumkan KPU setelah melakukan rapat pleno tertutup pada awal pekan lalu. Ketiganya dinilai sudah memenuhi syarat pemeriksaan kesehatan dan verifikasi berkas. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anis Rasid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Kausa Haji A. Muhaymin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik, partai Nasdem, partai kebangkitan bangsa, partai keadilan sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahbun MD yang diusulkan oleh partai politik, PDI Perjuangan, partai persatuan pembangunan, partai perindo, partai hati nurani rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka yang diusulkan oleh partai politik, partai gerakan Indonesia Raya, partai golongan karya, partai demokrat, partai amanat nasional, partai solidaritas Indonesia, partai bulan bintang, partai gardar Republik Indonesia telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Pada selang sehari, pengundian nomor urut capres dan cawapres dalam pil pres 2024 digelar di kantor KPU Jakarta. Ketiga pasang capres dan cawapres akhirnya berkumpul di satu tempat yang sama. Ditambah sejumlah elit politik pun turut hadir. Salah satunya ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ketika itulah momen-momen langka terkam kamera. Di antaranya momen Gibran, Raka Buming, dan Kaisang Pangarap menghampiri Megawati yang duduk di barisan depan. Kemudian dilanjutkan dengan Putra Bungsu Jokowi yang sempat bersimpuh dan mengajak Megawati berbincang sebentar. Namun muncul dugaan kalau Megawati menolak bersalaman dengan Kaisang. Meski begitu Gibran membantah narasi yang beredar di tengah publik. Tapi narasi yang berkembang kemarin kan Bu Megawati Soekarno tidak menjabat tangan. Beliau sangat baik masih menerima kami. Ya, pas dari saya, Kaisang, Pak Prabowo, semuanya kita. Ini enggak ada itu ya yang namanya penolakan-penolakan. Sampai bersimpah itu Mas Kaisang sampai duduk itu. Kita memang dari dulu gitu. Dengan itu. Dari sikap kedua Putra Jokowi itu, dianggap sebagai bahasa tubuh yang ingin menunjukkan tata kerama dan rasa hormat kepada sosok yang lebih senior. Sampai hari ini dia masih menjadi kader PDIP, tetapi Gibran sudah dicawapreskan oleh partai yang lain, oleh partai Golkar. Bahkan menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, dalam konteks itu, sungkeman, salaman, siung tangan ke Ibu Megawati menjadi bagian daripada rasa penghormatan sebagai sebuah keluarga, kakak adik, keluarga Pak Jokowi. Tentu kalau yang satu bersalaman, yang satu tidak, tentu akan berkesan dan terkesan negatif. Tetapi kalau keduanya, memberikan salam, penghormatan, siung tangan, itu kan menjadi sesuatu yang positif bagi Gibran maupun Kaisang. Sementara itu, sorak-sorai pendukung masing-masing paslon menambah beriah momen pengambilan nomor urut pasangan capres dan cawapres. Apalagi ketika nomor urut akhirnya sudah ditentukan. Pasangan Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, mendapatkan nomor urut satu. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumin Raka di nomor urut dua. Terakhir, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan nomor urut tiga. Setelah itu, beragam momen kehangatan ditunjukkan oleh ketiga pasangan calon. Tidak hanya saling bersalaman dan perpelukan, ketiga paslon juga saling lempar pantun saat memberikan sambutan. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor satu. Oleh karena itu, mari kita semua, seluruh rakyat bangsa Indonesia, mengikuti pemilihan umum dengan semangat membangun bangsa. Dengan semangat menjaga momentum demokrasi yang telah kita jaga dan berhasil hingga hari ini. Saya juga punya pantun. Satu, dua, cempaka biru. Dalam jabangan. Kalau mendapat kawan baru, Kawan lama dilupa jangan. Alhamdulillah, kami dapat nomor tiga. Ada sebuah dua pantun penutup. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud, pilihan kita. Gotong Royong, pilih nomor tiga. Dari sejumlah momen yang dipertontonkan oleh para paslon, tersirat pesan positif yang ingin disampaikan kepada publik. Lantas, apa komentar masyarakat saat melihat momen langka nanhangat itu? Sebenarnya pintar-pintar dari masyarakat lagi ya dalam menilai para paslonnya itu kira-kira mereka benar gak sih? Atau mereka di pencitraan doang? Atau kalau misalkan ada yang isu-isu yang kurang baik juga pintar-pintar memilah hoaks kan? Kemarin ya itu kayak mencairkan keadaan yang sebenarnya sedikit panas ya. Santai aja lah, di atas sudah perilakunya begitu, kita harus adem lah di kalangan bawah gitu. Bagusnya Capres dan Capres kali ini, sepertinya mereka lebih santun, lebih tahu manner, ya kan? Terus sudah gitu lebih tahu berpolitik yang baik dan benar, politiknya lebih sehat. Kalau aku sih ya bagus ya supaya gak ada perang dingin atau apapun, jadi kayak lebih kekeluargaan aja gitu, jadi gak terlihat saling bermusuhan karena kan sama-sama Indonesia ya, jadi ya harusnya bisa bekerja sama buat Indonesia lebih baik-baik saja. Momen-momen kehangatan yang ditunjukkan oleh Capres dan juga Cawapres diharapkan bisa menjadi cerminan jalannya Pilpres 2024. Dan diharapkan pula, ini bisa jadi contoh oleh masyarakat dan juga para pendukung agar tidak terjadi perselisihan. Karena bagaimanapun juga, ini baru proses awal. Masih banyak tahapan-tahapan pemilu lainnya yang akan menguji kedewasaan demokrasi bangsa ini. Setelah pengundian nomor urut, tahapan Pilpres berlanjut dengan persiapan menuju masa kampanye. Dalam dua pekan lagi, masa kampanye dimulai. Sejak 28 November hingga 10 Februari 2024. Setelah itu, 11 sampai 13 Februari memasuki masa tenang. Dan 14 Februari adalah hari pembungutan suara. Dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tanggal 15 Februari hingga 20 Maret. Jika tidak ada paslon yang mengantongi suara lebih dari 50 persen, maka Pilpres akan berlanjut ke putaran kedua. Selain tahapan persiapan, tahapan pemilu, netralitas juga jadi sorotan. Maka selama musim kampanye pemilu, ASN atau PNS dilarang berfoto dengan sembilan gaya pose jari. Mulai dari pose jari yang menunjukkan angka paslon, pose jempol, hingga pose pis atau damai. Yang juga tak bisa dilupakan dari proses tahapan pemilu adalah pengamanannya. Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran, Kepala Badan Pemeliharaan Kamanan atau Kabaharkam, PORI. Mewakili KAPORI telah menggelar rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI. Dari pertemuan itu, dijelaskan terdapat tiga jenis pengamanan yang dilakukan PORI selama proses tahapan pemilu. Operasi Nusantara Cooling System. Nusantara Cooling System melakukan deteksi penyelidikan pengamanan tertutup dan penggalangan intelijen serta penanganan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan. Yang kedua, operasi mantab rata. Operasi mantab rata adalah pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata pada tahapan pemilu serentak tahun 2023-2024. Dan yang ketiga adalah operasi kontijensi aman Nusa 1, 2, dan 3. Selain membahas pengamanan pemilu, Fadil juga menjamin telah ada arahan kepada seluruh jajaran PORI untuk menjaga netralitas. Jika ada yang melanggar, akan dikenakan sanksi pidana. Lantas apa harapan masyarakat dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi 5 tahunan ini? Harapannya semoga tetap aman, tetap kondusif. Harapannya semoga penyalaan capres-capresnya, penyalaan program yang bagus. Lebih bagaimana memberikan visi-visi, misi-misi yang akan benar-benar mau dijalanin gitu. Dan suasananya kalau bisa lebih sejuk aja. Harapan mewujudkan pemilu yang damai bukanlah sesuatu hal yang mustahil selama kembali pada nilai-nilai kebangsaan seperti saling menghormati dan menghargai perbedaan. Ya tentu semuanya harus berjiwa besar, semuanya harus berjiwa lapang untuk menjaga bangsa ini. Sekencang apapun pertarungannya, sekencang apapun kontestasinya, tetapi harus saling menghargai satu sama lain. Ya karena kita disiprakan dengan konstruksi masyarakat yang majemuk, yang masyarakat yang heterogen, pasti akan berbeda dukungan dan pilihan. Pemilu merupakan sebuah momen penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat berpartisipasi menentukan pemimpin negara. Maka sangat penting untuk menciptakan pemilu yang adil, bebas, dan transparan dalam menjaga integritas demokrasi bangsa. Jadi, sudah siapkah Anda untuk mengawal dan mewujudkan damainya pemilu 2024? Pemilu 2024 sudah di depan mata. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, perlu ada peran dari para penyelenggara pemilu, serta pemilu dan juga masyarakat untuk sama-sama menjaga pemilu 2024 tetap damai. Berbeda pilihan, silahkan, tapi jangan sampai menjadikan ini sebagai sumber perselesaian. Karena ingat, ini adalah pesta demokrasi lima tahunan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Mehdi Hairiasti dan Juru Kamera Deddy Effendi pamit. Terima kasih dan salam HGTV. Terima kasih.